Assalamualaikum Wr Wb Yang turun tahun 2020 Untuk meluruskan Para Pembual Para pembual Para pembohong Yang mengadang-adak yang di Al-Quran Tidak ada diadakan Nah oleh Muhammad Kece lah tahun 2020 Diluruskan itu Jadi Muhammad Rasulullah itu Yang dimaksud adalah Muhammad Kece Yang turun Begitu Nah meluruskan kalian supaya tidak tersesat Supaya Jangan masuk neraka Matinya Makanya Muhammad Kece mengingatkan Sedara Bahwa yang dibenarkan oleh Allah itu Kitabnya adalah Taurat dan Injil Bukan hadis dan fikih Jadi Sekaranglah waktunya Muhammad Kece meluruskan Yang tersesat Yang selalu menanyakan jalan yang lurus Yang dan malam Nah sekarang Ikutilah Taurat dan Injil Itu yang diperintahkan oleh Al-Quran Al-Quran tidak memerintahkan Ikutilah hadis dan pikir Tidak ada Nah itu Gus Handi Jadi Nabi terakhir itu Menurut saya Tandikan nanya menurut saya Yang menurut saya Muhammad Kece yang terbaik Nabi terakhir Begitu Gus Handi Kamu tadi mengaku Sebagai Nabi Sekarang kamu tunjukkan Wahyu apa yang sudah pernah kamu terima Kamu nerimanya dimana Kemudian sudah kamu sampaikan kepada siapa Dan sudah dapat pengikut berapa Silahkan Lah itu pengikutku yang di Jum Jutaan sekarang sudah Coba ikut masuk ke Jum saya Nanti saya kasih linknya ya Asal kamu kasih nomor teleponnya aja Itu pengikut saya banyak banget itu Lihat komentar saya Komentarnya ke saya Hehehe Aduh Saya Nabi terakhir ini Percaya gak? Saksinya siapa? Ya sama Dengan Muhammad bin Abdullah juga tidak ada saksinya Mengaku Nabi Hehehe Aduh Kitabnya apa? Muhammad Kece Ya kitabnya Kitab suci Taurat dan Injil Yang sempurna Ya Gus Hehehe Kamu juga harus percaya Bahwa Muhammad Kece ini Nabi terakhir tahun 2020 Hehehe Percaya ya Terus kamu kira ada orang percaya? Hehehe Kasihan Cet Tunggu aja ya Bentar lagi Akan muncul di Youtube Pengakuan-Pengakuanmu sebagai Nabi Nanti Nanti Kamu juga di Aku sahabat Nabi Gus Andi Nah sahabat biasanya yang mencatat Wahyuan yang turun kepada Muhammad Kece Hehehe Haleluya Haleluya Kamu dijadikan sahabat Nabi nanti ya Allahumma soli'ala Muhammad Kece Allahumma soli'ala Muhammad Kece Allahumma soli'ala Muhammad Kece Ya Rasulullah Allahumma soli'ala Muhammad Kece Ya Rasulullah Muhammad Kece Ya Rasulullah Muhammad Kece Begitu Daripada aku bersahabat dengan Nabi model kayak kamu Mending aku bersahabat dengan anjing C Kalau anjing itu tidak mungkin menyesatkan orang lain Kalau kamu orang aku sebagai Nabi terakhir Kalau kamu itu sudah memenuhi kriteria setan Sesat dan menyesatkan Lebih baik aku berteman dengan anjing Arti enggak? Gus Gus Andi Mau jadi sahabat Nabi? Nabi Muhammad Kece Ya Banyak kok yang Nabi yang gak punya umat loh Banyak Jangan salah Nabi Ismail Oh iya Islam banyak ya Nabi Ishak Oh iya banyak Kristen ya Nabi Musa Dimana jemaatnya? Terus Nabi Ilyas Dimana umatnya? Nabi Nuh Dimana umatnya? Ya banyak juga sih Nabi yang gak punya umat Gapapa ya Soal pengakuan Cuma pengakuan doang Legal standingnya gak ada Nabi kan gak punya legal standing Tidak punya legalitas formal Itu maksudnya Daripada percaya Muhammad bin Abdullah gak kenal Muhammad Kece masih bisa dikenal Masih bisa Tegur sapa lewat Jum Jadi Urusan itu Gak usah diperpanjang lah Kita doakan saja Bapak Presiden Joko Widodo dan Maruf Amin Biar lancar memimpin bangsa Memerdekakan negara Indonesia Dari jajahan-jajahan agama Arab ya Oh pengikutmu udah jutaan Aku tanya Satu saja Tolong kasih tau ke aku Kamu menerima wahyu dalam bahasa apa Kemudian Contoh yang Wahyu yang sudah kamu terima itu seperti apa redaksinya? Silahkan Aku ikuti kegilaanmu Ayo Kalau begitu Gus Kamu lama-lama Dibaptis loh Kalau menganggap Muhammad Kece gila Kamu lama-lama dibaptis loh Terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat Jangan melawan roh kudus Jangan melawan Yesus sedang berbicara melalui mulut Muhammad Kece Kalau kamu melawan Nanti kamu di jama Tuhan Yesus Baru tau loh Diminta dibaptis loh Kalau enggak dibaptis Kamu gatal seluruh tubuhmu Kecuali pembaptisannya akan menyembuhkan nanti Ayo C Jangan Jangan Pura-pura gila gitu Ayo Kapan kamu sampaikan Kamu umumkan Kalau kamu pernah terima wahyu dari Tuhan Satu surat aja Potong kepalaku Ayo Wahyu yang telah saya terima dari Tuhan Segeralah bertobat Sebelum Corona menjemput kalian Ini pewahyuan yang diterima oleh Muhammad Kece Segeralah terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat Karena hanya satulah Juru Selamat Yesus Kristus Yohanas 14 ayat 6 Kata Yesus Akulah jalan kebenaran dan hidup Tidak ada seorang pun yang datang kepada Sang Bapak Kalau tidak melalui aku Jadi satu-satunya pintu masuk sorga Hanya melalui Yesus Nah inilah pewahyuan yang diberikan oleh Tuhan Kepada Muhammad Kece Muhammad Kece membagikannya lagi ke Gus Handi Terima atau tidak Gus Handi itu terserah Gus Handi Cuman Kalau Gus Handi Tidak mau terima Nanti diairat rugi Karena tidak ada lagi Juru Selamat Hanya Yesus Kristus namanya Haleluya Oke Aku catat wahyumu ya C Kamu nerimanya dimana C Kamu nerimanya gimana Teknisnya seperti apa Dan sudah kamu sampaikan pada siapa Ini aku catat ini Wahyu dari Nabi Kece ini Oke Aku umumkan ke publik ini Kalau Kece dapat wahyu seperti itu Oke Wahyu yang diterima oleh saya Gus Handi Yaitu sampaikanlah kepada segala bangsa Bahwa Juru Selamat Namanya Yesus Kristus Akan segera turun lagi ke dunia Dengan tanda-tanda Corona Jadi saudara jangan tenang-tenang Memanjakan Muhammad bin Abdullah yang tidak tertulis di Al-Quran Segeralah beralih kepada Yesus Kristus Jalan kebenaran dan hidup Itulah yang diwahyukan oleh Tuhan Yesus kepada Muhammad Kece Jadi ini harus diberitakan ke seluruh bangsa Sebelum mereka kematiannya Sudah menerima Yesus Begitu Tuhan akan menyelamatkan kalian Begitu Ini pewahyuan yang diberikan kepada Muhammad Kece Saudara harus terima ya Dalam nama Yesus Terbuka hatimu Dari tutupan selaput-selaput Roro jahat Jin-jin Arab Haleluya Sekarang kamu tunjukkan Wahyu apa yang sudah Pernah kamu terima Kamu terimanya dimana Kalau saya mendapat wahyunya di Guha Guha Jepang di Pangandaran Nah disitu Ada Guha Jepang di Pangandaran tuh Nah disitu Muhammad Kece dapat wahyu Ketika dulu mau mencari ilmu Kekebalan Ternyata menemukannya Yesus Begitu Jadi sekarang Yesus lah yang kebal Dunia akhirat Gus Hande Itulah nabit terakhir dari Pangandaran Banyak omong Cek kamu Cek Mana wahyumu Banyak omong Orang itu Gak ada yang kagum sama kamu Gak ada Semua orang sekarang sudah tahu Kamu itu Gila Otakmu gak waras Yang perlu kamu renungkan Sebenarnya umat Kristen pun Tidak bangga sama kamu Mereka mendukung itu hanya karena Satu akhidat aja Tunggu aja sebentar lagi Pengakuanmu soal nabi ini Akan terpublish di publik Alah Muhammad kece ini nabi terakhir Jadi harus banyak omong Karena banyak orang yang perlu diomongkan Aduh Kasian kamu Ijin ala segera Kepada Taurat dan Injil Jadi pengikut Yesus itu bahagia Benar Dunia akhirat Di dunia yang dibahagiakan Di akhirat juga Nanti masuk sorga Daripada Mengandalkan Muhammad bin Abdullah Mau mendapatkan bidadari Ternyata di neraka Muhammad sendiri tidak tahu Sorga atau neraka Terus kamu kira ada orang percaya Kasian Tunggu aja ya Bentar lagi Akan muncul di Youtube Pengakuan-pengakuanmu Sebagai nabi Terima kasih